Empat orang, jadi khusus untuk penabrakan diri kendaraan, pada saat sebelum bereaksi, memang kita berkumpul dulu menentukan titik sasaran. Sasaran yang paling diutamakan adalah jalan raya Narogong, karena disini kecepatan memang 30-40. Pada saat itu, baik, kita akan praktekan untuk, silahkan. Ini Pak ya, ini tersangkanya, salah satu tersangkanya sudah diamankan. Temannya sudah standby, temannya sudah standby. Setelah mobil menintas, dia menunggu di berjalan, kemudian... Setelah menabrakan diri ini, tersangka kemana, Pak? Ya, mobil jalan, ya. Kemudian mobil jalan. Pada saat korban sama tim eksekusi. Ya, jadi korban sama eksekusi, dia mengejar, dan ini tim eksekusi. Nah, pada saat itu, dia nego, karena dia merasa menabrak. Nggak ada duit, Pak, nggak ada duit, Pak. Nggak ada istri saya, ini, Pak. Jangan, Pak, jangan, Pak. Jangan, Pak. Ayo, jangan, Pak. Ayo, salam. Jadi, yang satu, mengambil uang, kemudian meloloskan diri, Pak ya. Kemudian ada temannya lagi, ini teman dari tersangka, Pak ya. Teman dari tersangka, dari sisi sebelah kanan, Pak Mirsa. Ya, ini temannya, ini perannya untuk mengambil barang. Ya, dia menguras barang yang ada di mobil, ada handphone, ada laptop, tas, yang ada di dalam, diambil semua. Karena untuk souvenir, konsentrasinya sama korban yang ditabrak tadi. Ini korban hanya sendirian di mobil? Ya, korban, ya. Ya, kebanyakan untuk korban adalah sendiri. Jadi, dia cari-cari, kalau orang banyak tidak berani, ya. Ini bagaimana cara pelaku mengincar korban, Pak? Apakah secara acak di jalanan gitu, Pak? Saya rasa ini secara acak, pada saat diinterrogasi, dia secara acak. Ya, paling diutamakan adalah mobil-mobil pribadi atau mobil kantoran. Karena mengingat kalau mobil kantoran itu, ada laptop, ada barang yang lain. Pada saat dia melintas, itulah jadi sasarannya. Mungkin bisa, Pak, TSK-nya kita ajak juga, Pak, ya? Nanti kita ajak. Karena menurut keterangan TSK, itu sudah beberapa kali melakukan untuk modus tersebut di daerah Narogong. Dan, 8 bulan yang lalu, kita begitu cek, TKP cek untuk laporan polisi, ternyata modusnya hampir sama, tabrak diri. Namun demikian, kita bisa menangkap 2 hari yang lalu.